Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramukoh, tukang donat dari Barung Youtuber Terduah di semesta Saya mau ngomong politik ya Tapi ini saya hari ini Jumat pagi Mulai pertama kali jualan Masih uduk ya Ini sambal ya Suduk Tapi saya mau ngomong politik Terus ini Semur tahu Semur tahu seribu rupiah Terus ini Nasi Sudah habis Nasi uduk Berus Bawang Ada goreng tahu Jadi begitulah ini kerupuk Jadi Saya kemarin Nonton Videonya Siapa itu Rogi Gerung ya Di Rogi Gerung Official ya Tidak ngerti saya Bahasa-bahasa istilah Asing Judulnya apa D-A-M-N itu apa Dam itu Makanya kalau Apa Harsu Beno Arief juga Itu kalau Bikin judul itu Jangan yang bahasa Inggris yang orang Gak ngerti D-A-M-N itu apa Coba Kemarin Hopeless itu Untung saya ngerti Artinya hopeless Yang mancara dengan Zumarti itu Harus Beno Poin Hopeless Gak ngerti Apa D-A-M-N I love Indonesia Coba Gak ngerti Tapi isinya Kira-kira ya Kemarin itu Dia bicara Tentang Korupsi Terus Tentang Oligarki Tentang Oposisi Itu Oh Jadi Surplus Kekuasaan Ketarung Kekurung Itu membuat Korupsi itu Bisa dilakukan Dengan leluasa Apalagi Pihak oposisi Itu Sudah ditaklukkan Tidak ada Oposisi Itu berarti Demokrasi Tidak tumbuh Kalau demokrasi Tidak tumbuh Berarti pemerintahan Itu sebenarnya Otoriter Dan korupsi Akan merajalela Kira-kira Kira-kira Tesisnya gitu Kalau saya tangkap Tapi penjelasan Oligarki Tidak sesederhana Barusan Dia canggih Jelaskannya Karena dia Kaya dengan teori Kalau saya Kan kaya Dengan Ini Mie ayam Sama Nasi uduk Hari ini Saya pertama kali Jual nasi uduk Pagi Jumat Mie ayam Nya libur Jadi Kalau Tidak ada Oposisi Itu Berbahaya Berbahaya Karena Tidak ada yang Mengontrol Tidak ada perimbangan Kekuasaan Ya memang Ada yang Mengoposisi Karena ada ICW ICW itu Indonesia Corruption Corruption Watch Jadi Bagian dari Civil Society Yang Menyoroti Mengkritisi Kekuasaan Yang koruptif Atau Orang-orang Yang korupsi Itu Diawasi Di Watchdog Di Diberikan Satu Teguran Teguran Juga Oposisi Misalnya Seperti FNN Media FNN Yang Rogi Gerung Itu Suka Mengkritik Kekuasaan Tapi ICW Dan FNN Dan Suara-suara Youtuber Yang lain Itu kan Tidak punya Kekuasaan Yang Bukan Oposisi Dalam Pengertian Demokrasi Yang dimaksudkan Gerung Sebenarnya Yang Disebut Oposisi Itu Di Parlemen Ada Yang Oposisi Jadi Ada yang Mengembangi Kekuasaan Kalau Kekuasaan Menyimpang Makanya Katanya Usulan Dari Rogi Gerung Itu Baik Juga Kalau MA Itu Atau Ada Undang Kalau Dalam Kompetisi Pencalonan Presiden Itu Kalau Sudah Jadi Oposisi Dan Yang Kalah Dalam Pertarungan Pemilihan Presiden Itu Harus Dilindungi Undang Undang Yang Kalah Itu Tetap Menjadi Oposisi Sehingga Ada Kebanggaan Dan Dilindungi Undang Undang Kalau Sekarang Kan Yang Oposisi Yang Kalah Maksudnya Prabowo Itu Maksudnya Sampasan Diaga Uno Itu Terserap Masuk Kedalam Kubu Yang Kemaren Menjadi Lawan Tanding Dalam Pilihan Pemilihan Presiden Ini Jadi Jadi Kelihatannya Demokrasi Justru Justru Rusak Gara-gara Kau Oposisi Tidak Menjaga Jarak Tidak Diluar Justru Masuk Ada Pendukungnya Sandiaga Uno Itu Kesini Dan Dia Ketemu Sandiaga Uno Kenapa Masuk Kok Mau Jadi Menteri Katanya Saya Belajar Belajar Kalau Tidak Belajar Kapan Lagi Sebenarnya Kalau Menurut Saya Bukan Belajar Itu Jawaban Yang Yang Meles Sebenarnya Saya Kira Karena Sandiaga Uno Itu Dan Prabowo Itu Sama-sama Pengusaha Kayak Mendapat Tekanan Dia Masuk Ke Kubu Istana Itu Ya Kalau Tidak Ditekan Misalnya Supaya Masuk Tentu Ada Hal-hal Lain Dari Segi Kelemahan Perusahaan Itu Yang Diungkap Yang Membahayakan Masa Depan Sandiaga Uno Atau Prabowo Sendiri Atau Perusaha Secara Keseluruhan Kalau Mereka Tidak Mau Masuk Bergabung Dengan Istana Jadi Sebenarnya Masuknya Sandiaga Uno Kalau Menurut Saya Seperti Dalam Donut Dan Juga Prabowo Masuk Itu Karena Tekanan Dipaksa Dalam Tanda Petik Pilihan Yang Sulit Tetapi Terpaksa Harus Masuk Karena Untuk Menghindari Kerusakan Atau Bahaya Kemudarat Yang Lebih Besar Yang Akan Diterima Oleh Baik Muka Muka Ya Salah Itu Pertama Jadi Pemerintah Sekarang Itu Berbahaya Gama Oposisi Tidak Ada Sehingga Terjadi Kekuasaan Yang Berlebih Surplus Kekuasaan Dan Itu Sudah Menjadi Hukum Yang Bisa Dipastikan Surplus Kekuasaan Itu Akan Membuat Orang Itu Keluasa Korupsi Karena Kekuasaan Itu Kan Punya Akses Yang Besar Kepada Anggaran Pada Anggaran Belanja Negara Tetapi Tidak Ada Yang Bisa Mengawasikan Tidak Oposisi Yang Tersisa Kan Hanya Satu Oposisi Yang Hanya 7% BKS Dan Demokrat Tidak Cukup Kuat Dan Kekuatan Di Parlemen Juga Melemah Apalagi Kemarin Kalau Kita Lihat Statement Dari Azumadi Azra Dalam Hersu Benopoin Hersu Beno Hersu Beno Atau Hersu Beno Namanya Sebenarnya Itu Azumadi Tidak Percaya Kepada Empat Hal Satu Tidak Percaya Kepada Presiden Jokowi Sebagai Orang Yang Bisa Memutuskan Mengambil Keputusan Politik Yang Berdapat Luas Terhadap Kedua Bangsa Dan Negara Dan Dia Kedua Tidak Percaya Pada Pemerintahan Kementerian Kementerian Itu Dan ketiga Halo Sudah pulang Siapa gurunya Sama Sama Siapa Buidak Tiga Dia Tidak Percaya Pada KPK Dan Keempat Dia Tidak Percaya Kepada Apa Kemarin Kepada Kampus Karena Mahasiswa Diam Dosen Guru Besar Juga Diam Jadi Kalau Udah Tidak Percaya Begitu Menunjukkan Orang Sekelas Azumadi Azra Yang Pikiran Pikirannya Itu Cukup Tajam Analisanya Dan Dia Satu-satunya Orang Indonesia Yang Mendapatkan Gelar Sur Dari Pemerintahan Inggris Satu-satunya Kayaknya Berarti Ada Masalah Besar Dalam Dalam Kehidupan Bangsa Kita Terus Kemudian Apalagi Rokigurung Itu Juga Bicara Tentang Hengkangnya Para Investor Investor Besar Itu Dari Indonesia Setelah Sebulan Atau Dua Minggu Dua Minggu Sebelumnya Dia Melihat Sisi Positif Sekarang Mereka Hengkang Termasuk Deutsche Bank Deutsche Bank Itu Bank Jerman Itu Banyak Investor Yang Pergi Karena Melihat Investasinya Itu Tidak Aman Karena Korupsi Merajalela Apalagi KPK Sekarang Memotong Kepala Kepala Satgas Yang Sedang Menangani Kasus Kasus Besar Korupsi Di KPK Sekarang Dipotong Termasuk Kawan-kawannya Nova Baswedan Yang 75 Orang Jadi Harapan Itu Menjadi Sangat Tipis Untuk Penegakan Pemerintahan Yang Bersih Dan Korupsi Akan Merajalela Apalagi Menjelang Pertarungan Peralian Kekuasaan Atau Bukan Peralian Kekuasaan Keberlangsungan Kekuasaan Tahun 2024 Berarti Akan Partai-partai Politik Ketar Wikrun Itu Akan Mencari Uang Sebanyak-banyaknya Untuk Membiayai Pemilu Tahun 2024 Dan Sudah Dipastikan Yang korupsi Itu Tentu Bukan Partai Kecil Seperti BKS Yang Tidak Punya Akses Terhadap Anggaran Tapi Partai-partai Besar Yang Punya Orang-orang Di DPR Partai-partai Besar Seperti Partai Merah Seperti Kuning Dan Partai Pertawah Ini Jadi Pikiran-pikiran Logikrun Itu Ini Membuka Bawasan Kita Tentang Reta Persoalan Bangsa Kita Yang Sebenarnya Berbahaya Sebagaimana Juga Rizal Ramli Mengatakan Di Bravos Radio Itu Ini Negara Dikelola Dengan Amburadul Apalagi Untuk Tahun Kedua Jemaah Haji Tidak Bisa Pergi Ke Arab Saudi Bukan Karena Semantang Covid Tapi Karena 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 Dana Haji Ditilap Untuk Pembangunan Infrastruktur Jadi Uang-uang Yang harus Dipayarkan Untuk Akomodasi Pemerintah Arab Saudi Itu Tidak Naik Di Puncak Gunung Dan Melihat Peta Masalah Halo Peta Masalah Bangsa Kita Dan Kita Tahu Dimana Bahayanya Kita Sekarang Kalau Tidak Ada Orang Orang Seperti Rizal Ramli Tidak 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 Dikasih PKH Atau Dikasih Uang UMKM Yang 26 Juta Kemudian Satu Setengah Padahal Uang Dirampok Itu Korupsi Itu Gila Gila Dan Tidak Tersentuh Hukum Jangan Korupsi Yang Bunuh Tidak Tersentuh Hukum Yang Bunuh 6 Orang Pengawal Habib Risik Ini Negeri Apa Sebenarnya Jadi Orang Orang Seperti Rocky Gerung Meskipun Dia non-Muslim Dan Kita Harapkan Dia Satu Saat Memeluk Agama Islam Sehingga Amal Amalnya Itu Diterima Sebagai Amal Soleh Kalau Tidak Tidak Kalau Kita Masuk Islam Amal Amal Kebajikan Itu Seperti Debu Yang Berterbangan Kita Sayangkan Makanya Berkali Kita Ingatkan Supaya Dia Melakukan Konversi Memeluk Agama Islam Kalau Dia Tidak Meluk Agama Islam Dia Akan Terus Berjalan Pada Satu Titik Masa Depan Yang Sangat Berbahak Siapa Yaitu Rokwegrung Terus Apalagi Kemarin Itu Oh Tentang Dia Mengingkapkan Sesuatu Yang Baru Tentang Studi Covid Korupsi Dan Kekuasaan Dia Punya Data Saya Heran Juga Jadi Sudah Ada Studinya Bahwa Covid Itu Dijadikan Alat Berlindung Untuk Korupsi Karena Covid Yang Kemudian Digember Gemberkan Itu Anti Kerumunan Dan Jangan Sampai Berkomun Sehingga Orang Tidak Bisa Protes Tidak Bisa Demonstrasi Dan Tidak Bisa Lain Lain Itu Dan Kita Lihat Kerumunan Di Megamendung Itu Juga Dihukum Dengan Denda 20 Juta Dan Kerumunan Di Petamburannya Habib Risik Itu Denda 50 Juta Dan 8 Julan Penjara Itu Betul Betul Covid Ini Atau Corona Ini Dijadikan Alat Pemuasa Untuk Dia Berlindung Dan Mengeruk Kekayaan Apa Untuk Mengapa Karena Tidak Ada Yang Bisa Mengontrol Karena Alasan Kerumunan Setiap Kerumunan Anggota Kenter Polisi Orang Demonstrasi Juga Akhirnya Khawatir Kan Betul Betul Kata Dalam Perspektif Oke Gerung Itu Menurut Penelitian Studi Yang Sudah Dilakukan Itu Menjadi Alat Untuk Penguasa Itu Pandemi Covid Ini Untuk Mengambil Uang Ya Korupsi Dana Dana Dengan Alasan Covid Dan Kalau Tidak Percaya Lihat Aja Selanjarnya Roby Gerung Yang Canggih Itu Cara Cara Dia Menjelaskan Ini Saya Sekedar Ini Yang Mencoba Menangkap Putir Putir Pokok Pikiran Dari Roby Gerung Tentu Hanya Sekedar Untuk Mendokumentasikan Respon Respon Intelektual Saya Yang Sederhana Di Channel Pesan Juralis Bukan Untuk Dikonsumsi Atau Untuk Disebarkan Hanya Didokumentasikan Dan Di Upload Ulang Gitu Aja Yaudah Gitu Aja Bacalah Yes Moga Moga Ada Gunanya Saya Menutup Moga Siap Siap Sholat Jumat 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 Lumayan Saya Dapat Duit Berapa Dapat 50 Rp Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Yudi Berokok Tukang Donat Dari Parung Terjuang Semester Fasbir Sobron Jamin Sabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Oh ya Oligarki Satu lagi Saya ingat Oligarki Bedanya Ini Dipancing oleh Hersubun Arif Oligarki Zaman Pak Harto Kalau Pak Harto Itu Mengenbalik Penguasa Pengusaha Ya kan Dan kemudian Pengusaha itu Boleh berkembang Tapi syaratnya A, B, C, D, E Gitu Katanya Tapi kalau sekarang Oligarki Atau Pengusaha Pengusaha besar itu Yang mengendalikan Kekuasaan Apa jawab Itu kata Kata siapa Hesubun Arif Apa jawabnya Risi Rokiko Ya Karena Kekuasaan sekarang Itu Dijon Oligarki Dijon Maksudnya Dia menjadi Penguasa Karena Sejak awal Bannernya Risetnya Surveinya Itu dibiayai Oleh Penguasa Oleh Pengusaha Yang punya Uang Untuk Menjadi Kepala Desa Untuk Menjadi Bupah Tujuk Anggota DPR Itu Di backup Semua Oleh Para Oligark Orang Orang Yang Pengusaha Pengusaha Yang punya Uang Besar Itu Semua Dibiayai Setelah Jadi Mereka Jadi Pimpinan Daerah Juga Termasuk Orang Nomor Satu Di Indonesia Istilah Di Ijon Itu Nanti Mereka Lebih Mudah Mengatur Meminta Kembalian Atau Meminta Tagihan Balas Budi Yang Harus Mereka Bayar Karena Sudah Dibantir Sejak Awal Dengan Uang Dengan Dana Yang Besar Waktu Supaya Mereka Menjadi Kejabat Publik Atau Menempati Posisi Politik Tertentu Sejak DPRD DPR Pusat Sampai Ke Menteri Atau Jaksa Dan Lain Lain Semuanya Itu Penguasa Itu Dijon Dibiayai Sebelum Mereka Sampai Mereka Jadi Itu Sementara Kalau Jaman Pak Arto Pemusaha Pak Arto Cukup Kuat Menentukan Posisi Posisi Yang Lain Dan Pemusaha Itu Kompok Jimbaran Terutama Yang Di Pengusaha Cina Itu Kongomrat Itu Dalam Kendali Pak Arto Meskipun Itu Kan Yang Pak Arto Mengikuti Teori Rosto Itu Jadi Kalau Kue Pembangunan Dibesarkan Pengusaha Itu Dibesarkan Pengusaha Cina Itu Kemudian Akan Terjadi Fickle Down Efek Kue Itu Akan Menetes Kebawah Dan Memberikan Keadilan Kepada Masyarakat Banyak Kalau Kue Pembangunan Itu Dibesarkan Pengusaha Pengusaha Itu Dibesarkan Meskipun Faktanya Kue Kue Pembangunan Tidak Pernah Menetes Kebawah Tapi Kata Adisa Sonal Almarhum Dia Menetes Ke Atas Menetes Ke Atas Trickle Up Down Effect Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Bukan review hari pertama Bukan review hari pertama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati